Ya, pemirsa dinilai membahayakan pengguna jalan polisi bersama di Supemkap Pasuruan Jawa Timur merazia bus parwisata yang menggunakan kelakson telolet. Polisi akan menindak penggembali bus yang sengaja memasang kelakson tidak sesuai spesifikasi kendaraan. Polisi bersama petugas di Supemkap Pasuruan memeriksa sebuah garasi bus parwisata di Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayaan, Kabupaten Pasuruan. Pengecekan berkala ini dilakukan guna memastikan keamanan bus yang akan disewa untuk mengangkut pemudik lebaran. Dari hasil pengecekan, petugas menemukan tiga bus menggunakan kelakson telolet yang tengah viral di media sosial. Pengecekan dan sosialisasi ini sesuai surat edaran Kementerian Perhubungan yang melarang kelakson telolet demi keselamatan bersama. Sementara saat lantas Polores Basuruan akan menindak tegas pengemudi bus yang memasang kelakson tidak sesuai spesifikasi kendaraan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakarta Samudera, INews melaporkan. Pengemudi taksi online yang melakukan penyekapan dan pemerasan terhadap penumpang wanita yang viral di media sosial akhirnya ditangkap. Sementara di Bekasi, pemirsa Polores Metro Bekasi Kota membentuk tim untuk mengungkap kasus penipuan jual beli mobil ex-taksi dengan nilai total kurga mencapai miliaran rupiah. Kurang dari 24 jam, pria pengemudi taksi online yang melakukan penyekapan dan pemerasan terhadap seorang penumpang wanita akhirnya ditangkap tim Satres Krim Polores Metro Jakarta Barat. Pelaku ditangkap di depan keluarganya. Aksi pemerasan hingga 100 juta rupiah yang dialami penumpang taksi online ini viral di media sosial. Korban berhasil menyelamatkan diri setelah memutuskan lompat dari mobil yang tengah melintas di ruang tol arah Tangerang. Polores Metro Bekasi membuat tim untuk melakukan penyelidikan terkait kasus penipuan jual beli mobil ex-taksi yang dibanderol mula. Korban diperkirakan berjumlah ratusan orang dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Jual beli mobil ex-taksi ini mencuat dan banyak menarik minat pembeli, usai sejumlah artis dan selebgram mengunggah testimoni pembelian dengan harga murah. Seorang emak-emak di kota Medan viral. Usai aksinya mencuri skincare di toko kosmetik terekam kamera pengawas. Saat beraksi, pelaku mengecoh penjaga dengan meletakkan barang yang akan dibeli di meja kasir. Saat penjaga lengah, ia langsung memasukkan skincare seharga 300 ribu rupiah ke dalam tasnya lalu melarikan diri. Diduga akibat crossleting listrik, sebuah rumah mewah ludus terbakar dan menewaskan seorang penghuni di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Sementara mengantisipasi lonjakan pemudik, gabungan pengusaha angkutan sungai, danau, dan penyeberangan feri, cabang Merak Banten akan menggerakkan 30 kapal bermuatan besar. Dan dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Kobarang api membakar sebuah rumah mewah dua lantai di Jalan Kebagusan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan. Nah, salah satu penghuni rumah yang mengidap penyakit strok tewas akibat tak bisa menyelamatkan diri. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit Fatmawad di Jakarta Selatan guna kepentikan autopsi. Warga di Jalan Pinang, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan digegerkan dengan tewasnya ibu dan anak di dalam rumah. Dua orang lansia ini diketahui meninggal saat asisten rumah tangga datang ke lokasi dan tidak ada respon dari pemilik rumah. Ketua RT setempat mengatakan keduanya memiliki riwayat sakit strok dan diabetes. Mengantisipasi lonjakan pemudik lebaran tahun ini, gabungan pengusaha akutan sungai, danau, dan penyeberangan feri cabang merak atau GAPASDAP akan mengerahkan kapal bermuatan besar. Dari 66 unit kapal Roro yang berada di lintasan Merak Bakau Huni, 30 diantaranya kapal Roro bermuatan besar. GAPASDAP cabang Merak mengimbau pemudik tidak melakukan perjalanan ke Pulau Sumatera pada malam hari agar tidak terjebak antrian saat puncak arus mudik. Ya, pemirsa kurang dari dua pekan menuju Hari Raya Idul Fitri, salah satu ide bisnis yang mulai kebanjiran pembeli adalah kue kering. Menjanjikan kue lebaran yang sudah menjadi tradisi menyambut tamu dan keluarga jauh, jadi peluang bisnis yang bisa dilirik untuk tambahan cuan menuju lebaran. Bisnis pembuatan kue kering untuk lebaran mulai mengalami peningkatan di dua pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Peluang bisnis inilah yang dilirik salah satu warga di Simalungun, Sumatera Utara. Di tengah mahalnya harga-harga bahan pokok pembuatan kue, penjual dituntut cermat untuk membandrol harga demi tetap menarik peminat pembeli dan bersaing dengan kue kering buatan pabrik. Harga bahan pokok kan mahal semua, gula naik, bulu beng naik, tepung lagi naik. Jadi kami mau jual pun nggak bisa naik, nanti orang nggak mau. Kue-kue kering jenis nastar, bola-bola coklat, hingga salju menjadi kue kering yang paling banyak dipesan untuk lebaran. Dalam sebulan pembuatan kue bisa melayani pesanan kue kering hingga ratusan kilogram. Jadi bagaimana? Anda tertarik mencoba bisnis pembuatan kue kering atau melirik peluang sebagai resellers? Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, INews melaporkan. Ya, pemirsa, tunjangan hari raya atau THR akan dicairkan sebentar lagi sebelum lebaran. Nah, supaya uang THR tidak habis sia-sia, saya punya tips pengelola uang THR untuk Anda berikut ini. Lebaran sebentar lagi, itu artinya uang tunjangan hari raya atau THR akan segera dicairkan. Nah, jangan lupa simak tips cerdas mengelola uang THR berikut ini, supaya tidak habis sia-sia, tak bersisa. Pertama, sejak awal menerima uang THR, bayarlah hutang terlebih dahulu, agar tidak berlarut-larut dan menumpuk. Kedua, sisihkan 10 persen uang THR yang diterima untuk menabung. Tiga, gunakan uang THR untuk keperluan pokok, keperluan hari raya. Terakhir, baru gunakan uang THR untuk keinginan berbelanja atau hiburan. Ingat ya, jangan biarkan THR habis dalam sekejap tanpa dikelola. Kita ke informasi lainnya, pemirsa jurnalis di medan perang seperti Gaza menjadi salah satu pekerjaan beresiko tinggi mengingat serangan tentara Israel yang membabi buta. Namun bagi sosok Mohamed Al-Masri, bersama jutaan rakyat Gaza lainnya, resiko itu tidak ada artinya dibandingkan keinginan untuk mengabarkan kepada dunia tentang kebiedaban Zionis Israel. Di tengah upaya gencatan senjata, salah satu jurnalis asal Gaza, Palestina, Mohamed Al-Masri baru-baru ini menyambangi Indonesia untuk membagikan pengalaman yang melibut di medan perang. Mohamed Al-Masri, pria kelahiran Gaza ini adalah jurnalis foto yang setiap hari menyaksikan untuk kemudian mengabadikan kekejaman Zionis Israel melalui jepretan kameranya. Al-Masri yang sudah menjadi fotografer sejak delapan tahun lalu bersama masyarakat Gaza lainnya mengaku tidak sedikitpun merasa takut mengenai resiko yang dihadapinya di sana. Terima kasih telah menonton! Selain membagikan pengalamannya meliput perang, Al-Masri juga memajang sejumlah hasil jepretannya di salah satu masjid di kawasan Cibugur, Bogor, Jawa Barat. Hampir seluruh foto yang ia pamerkan merupakan bukti kekejian Zionis Israel terhadap warga Palestina. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Al-Masri juga sempat mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada rakyat Indonesia karena banyak memberi bantuan dan doa untuk warga Palestina. Dari Bukur, Jawa Barat, Nur Arya, Din Ainius melaporkan.